Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Oppo CPH2363 kalau kita cek di pengaturan serinya handphone Oppo yang aku pegang ini adalah Oppo Reno7 kemudian untuk handphone Oppo Reno7 yang aku pegang ini masih dalam posisi demo ponnya on jadi demo modenya masih on dengan aplikasi demo masih terinstall atau masih ada di handphone ini kita akan coba untuk mengunlock demo mode pada handphone Oppo Reno7 ini dan juga akan menghapus aplikasi demo phone nya caranya sebelum kita lakukan unlock demo mode silahkan pastikan terlebih dahulu di handphone Oppo Reno7 ini sudah tidak ada akun Google nya atau teman-teman bisa menghapus dulu akun Google nya kemudian kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler lalu kita akan mengunduh sebuah aplikasi untuk menghilangkan demo mode pada handphone ini melalui browser Chrome jadi kita jalankan dulu Chrome nya kemudian pada adres bar nya kita akses blog Magelang Fleischer dengan alamat URL www.magelangfleischer.com jadi www.magelangfleischer.com seperti ini ya www.magelangfleischer.com kemudian kita tekan enter pada keypad kita dan kita tunggu sampai blog Magelang Fleischer terbuka selanjutnya bisa kita fokus ke menu garis 3 dengan huruf N ini kita pilih menu ini kita klik menu ini kemudian selanjutnya kita pilih menu unlock demo apabila muncul iklan kita pilih tutup aja atau klik ik di pojok kanan atas kalau sudah terbuka halaman demo unlock nya kita scroll ke bawah kita cari di bagian unlock demo OPPO disini ada 4 link link 1 sampai dengan link 4 kita bisa pilih salah satu link yang disediakan disini kita coba link 1 dulu oke kita klik unlock demo 1 kemudian kita akan dialihkan ke media fire seperti ini langsung aja kita pilih I accept kemudian kita download demo reset nya kita klik panah ke bawah tadi kita tunggu sampai muncul notifikasi seperti ini di bagian bawah browser nya jenis file ini dapat membahayakan kita abaikan kita klik ok aja kita tunggu kalau download nya sudah selesai langsung kita buka saja kemudian muncul notifikasi demi keamanan kita bisa pilih menu setelan dulu kemudian kita aktifkan perizinan di bagian izinkan aplikasi dari sumber ini kalau sudah kita klik install aja kita tunggu sampai proses install dari gsm marhabademo reset selesai kalau sudah selesai kita klik selesai aja kita kembali ke homescreen dan kita akan jalankan aplikasi gsm marhabademo reset dari homescreen nya bisa kita klik untuk icon aplikasinya dan kita tunggu sampai aplikasi demo reset terbuka muncul notifikasi gsm marhabademo reset bisa kita klik ok aja kemudian kita pilih di bagian ketuk tampilan layar penuh biar aplikasinya berjalan dengan sempurna dulu disini ada dua menu ya ada factory reset dan gsm marhabademo reset kita pilih menu yang atas yaitu menu factory reset kemudian muncul notice seperti ini bisa kita pilih menu yes di sebelah kanan lalu kita akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi dan untuk kode verifikasinya adalah yang warna hijau ini ada beberapa huruf yang harus kita ketikkan tinggal teman-teman ketikkan aja sesuai dengan huruf yang muncul pada bagian kotak verifikasi kodenya kalau sudah kita ketikkan bisa kita klik aktifkan saja kemudian di bagian bawah ini ada tiga menu kita bisa pilih menu yang tengah yaitu menu aktifkan ketika kita pilih menu ini maka dengan otomatis handphone akan restart dan untuk memastikan agar handphone melakukan proses wiping bisa kita tekan tombol volume bawahnya kita tekan dan tahan sampai muncul logo OPPO dan sampai ada proses wiping data pada layar handphonenya handphone otomatis restart kemudian kita tekan tombol volume bawah tekan dan tahan dulu jangan kita lepaskan ini baru muncul logo OPPO kemudian akan muncul tampilan proses wiping data sampai disini bisa kita lepaskan tombol volume bawahnya kita tunggu sebentar sampai proses wiping datanya selesai kemudian handphone akan restart lagi kita bisa menekan lagi tombol volume bawah kemudian handphone akan masuk ke recovery mode biasanya kita akan melakukan dua kali proses wipe data biasanya proses wipe data yang kedua kita lakukan manual via recovery mode namun pada OPPO Reno7 ini ternyata pada recovery mode tidak ada menu wipe data hanya ada menu reboot dan power off saja jadi kita tidak perlu melakukan wipe data yang kedua karena memang disini tidak ada menu wipe datanya kita pilih menu reboot saja kemudian kita klik ok maka handphone akan restart cukup sekali proses wipe data otomatis di depan tadi untuk wipe data yang kedua tidak perlu kita lakukan sekarang tinggal kita tunggu saja sampai handphone ini loadingnya selesai jadi untuk proses loading kali ini memang sangat lama mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 4 menitan handphone akan melakukan proses loading untuk selanjutnya masuk ke tampilan welcome screen pada handphone OPPO Reno7 ini jadi mengunlock demo mode pada OPPO Reno7 ini juga akan menghapus seluruh data yang ada di internal memory pada OPPO Reno7 ini kemudian untuk masalah akun jika ternyata ada akun Google nya maka nanti kita akan diminta untuk verifikasi akun Google juga saat proses setup nya jadi di awal tadi aku sudah wanti-wanti untuk menghapus akun Google nya terlebih dahulu agar saat proses setup nya kita tidak diminta untuk verifikasi akun Google nya oke ini dia sudah ada tampilan color OS kita tunggu sampai proses loading color OS nya ini selesai kita akan coba untuk buktikan nanti apakah unlock demo mode dengan cara gratisan menggunakan aplikasi GSM Marhaba ini bekerja pada OPPO Reno7 atau tidak kemarin sudah kita buktikan pada OPPO-OPPO seri sebelumnya dengan chipset Qualcomm berhasil menggunakan GSM Marhaba ini untuk seri terbaru seperti OPPO A76 kemudian Reno7 Z dan OPPO Reno7 yang kali ini kita kerjakan bisa kita unlock demo mode nya menggunakan APK GSM Marhaba ini oke sekarang untuk proses loading nya sudah selesai maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu oke kita set up dulu handphonenya sampai ke tampilan menu silahkan pilih bahasa kemudian pilih wilayah bebas ya untuk bahasa dan wilayahnya tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan selera teman-teman kemudian untuk connect ke wifi ini bisa kita lewati karena tidak ada akun Google di dalam handphone ini jadi proses set up nya lebih cepat ketika handphone ini tidak ada akun Google yang terlogin di dalamnya tinggal kita lewati-lewati aja bagian yang tidak penting kemudian welcome kita tunggu dan sekarang handphone sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu perhatikan untuk tulisan demo phone di pojok kiri atas layarnya sudah tidak ada disini tadinya ada tulisan demo phone sekarang sudah hilang unlock demo nya sudah berhasil aplikasi demo phone nya sudah hilang juga oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota